KAMPUNG PEMULUNG BINTARO KAMPUNG PEMULUNG Lain yang kehilangan rumah. Ia kemudian teringat konfliknya dengan Ashanti beberapa waktu lalu. Diketahui putra dikabarkan tak bisa bersekolah lagi di pesantren lantaran Ashanti tak lagi membiayainya. Janji Ashanti disebut hanya sebatas ucapan dan tidak direalisasikan. Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzi mengatakan, Ashanti diduga menjadikan putra sebatas untuk kepentingan selebritas semata. Abdul juga menjelaskan kalau dari statusnya, putra diangkat anak tanpa legalitas. Putra dianggap sebagai anak angkat, tapi tidak ada legalitas. Jadi hanya sebatas berjanji akan dibiayai pendidikannya oleh Ashanti, beberapa kali diajak jalan-jalan, kata Abdul. Soal kabar itu, Ashanti tak menampik berhenti membiayai pendidikan putra. Namun karena putra yang sudah tidak betah berada di pesantren, putra berharap Ashanti tak memandang konflik tersebut tetapi melihat warga sekitarnya yang saat ini tengah berduga. Kalau bunda benci sama putra, jangan mandangnya putra, mandangnya warga sih, kata putra di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!